Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Pada video kali ini, Bu Sinta dan Bu Ketiti akan menjelaskan tentang jenis-jenis makanan hewan Nah teman-teman, hewan membutuhkan makanan agar dia bisa bertumbuh dan berkembang biak Nah jenis-jenis makanan hewan terbagi menjadi tiga kelompok Yaitu ada herbivora, karnivora, dan omnivora Yang pertama adalah herbivora atau hewan pemakan tumbuhan Ciri-ciri hewan herbivora adalah berkaki empat, berdarah panas, hidup di daratan, beranak, dan termasuk hewan mamalia Herbivora ada yang memakan rumput seperti sapi, gajah, dan kambing Ada yang memakan daun seperti jerapah, koala, dan ulat Dan ada juga yang memakan batang dan akar seperti jangkrik dan rayap Yang kedua, karnivora atau hewan pemakan daging Ciri-ciri hewan karnivora yaitu apabila mamalia berkaki empat, gigi tajam, cakarnya yang kuat, hidup di darat, dan beranak Contohnya singa, harimau, dan rubah Apabila hewan laut, mereka berkembang biak secara bertelur dan beranak Memiliki ukuran tubuh yang besar Contohnya hiu Apabila jenisnya burung, memiliki cakar yang tajam, paruh yang runcing, contohnya seperti burung elang Yang ketiga adalah omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan daging Omnivora terkadang disebut juga sebagai hewan pemakan segala Hewan omnivora tidak memiliki ciri khusus yang menunjang untuk jenis makanannya Contoh hewan omnivora adalah tikus, beruang, dan babi Nah teman-teman, kalian sudah tahu kan perbedaan antara jenis-jenis makanan hewan dan hewan apa saja yang termasuk ke dalamnya Sekarang tugas teman-teman di rumah adalah mengerjakan walkfit yang telah diberikan Nah teman-teman, jangan lupa ya mengerjakannya dengan hati riang dan gembira Stay happy, stay healthy, stay positive for immunity Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh